Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nawawi Pamolango mengungkap bahwa dia dan koleganya tak pernah diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi soal penanganan korupsi. Ia menuding Jokowi lebih mudah bertemu organisasi masyarakat, ORMAS, dibanding pimpinan KPK. Terkait tudingan itu, staf khusus bidang hukum Presiden Jokowi, Dini Purwono Bukasuara. Dini saat ditemui pada Sabtu 14 September, menjelaskan bahwa pemerintah melalui menkopol hukam selalu berkoordinasi baik dengan KPK. Ia lantas membantah anggapan Jokowi yang dinilai tak mau bertemu dengan KPK. Menurutnya, Presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan semua pihak termasuk dengan KPK. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan marwah KPK sebagai institusi yang independen, terjaga. Ia menambahkan jangan sampai pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan KPK nantinya disalahartikan sebagai upaya intervensi. Sebelumnya, Nawawi Pomolango menyinggung soal pimpinan yang tak pernah bertemu Presiden Jokowi. Nawawi menuding Jokowi lebih mudah bertemu ormas ketimbang pimpinan KPK. Nawawi mengaku selama lima tahun pimpinan KPK jilid kelima, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan. Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap. Namun, hanya satu kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia, Hakordia, yang rutin diselenggarakan pada Desember. Nawawi pun berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi, termasuk membangun koordinasi.